Kian membaik, Indra Bekti terpantau sudah lancar bicara hingga ajak suster dan istri bercanda. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe youtube channel GRID dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Ya, kondisi Indra Bekti sekarang kian membaik. Bahkan, Indra Bekti sudah bisa bercanda dengan suster dan sang istri Aldila Jelita. Ia sempat melakukan operasi akibat pecah pembuluh darah hingga dirawat di ruang ICU. Kini kondisi Indra Bekti berangsur membaik. Kendati demikian, Indra Bekti masih harus tetap dipantau di ruang ICU rumah sakit Abdi Waluyo. Baru-baru ini, sang istri Aldila Jelita tampak membagikan video Indra Bekti yang mulai mengajak suster dan dirinya bercanda. Hal tersebut dilakukan Indra saat suster datang membawakan obat. Setelah bertanya jenis obat, Indra Bekti pun tampaknya cukup kesal, dikarenakan obat yang dikonsumsi cukup banyak. Sang presenter lantas mengajak suster bercanda, dengan menyebutkan jumlah obat-obatan tersebut melebihi racun. Ada berapa obat si mbak? Tanya Indra Bekti. Sirupnya tiga, tablet ada enam. Jawab sang suster. Mbak, itu mau minum obat atau minum racun mbak? Sambung Indra Bekti. Sontak saja perawat dan Aldila Jelita tertawa mendengar candaan Indra Bekti. Tak hanya itu saja, saat obatnya hendak diminum, Indra Bekti justru meletakkan tabletnya di bagian matanya. Hal itu sontak kembali membuat istri dan sang suster tertawa. Udah bisa adu pendapat, tulis Aldila Jelita dalam caption Instagram story-nya pada Senin 9 Januari 2023. Saat suster sudah keluar, Aldila kembali membagikan video saat Indra Bekti mulai berbicara perihal pekerjaan. Aldila pun hanya bisa geleng-geleng kepala saja. Namun di sisi lain juga bersyukur karena sang suami bertekad untuk segera pulih. Jangan ketinggalan video terbaru dari Grid.